Sebelumnya marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Terima kasih telah menonton! Hari ini adalah hari Waisak yang ke-2.600, 2.565 buddhist era. Jadi hari ini tanggal 26 Mei 2021 di PATVDH Taman Sari Bogor. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Kita masih bisa berkumpul bersama, mendengar Dhamma Sejati dari Sang Tathagata. Meskipun sudah begitu lama, 2.500 tahun lebih, merupakan ajaran yang bertahan cukup lama di antara semua ajaran di dunia ini. Tentunya ini semua adalah kekuatan Dhamma yang membuat kita bisa sampai hari ini menikmati Dhamma, berlatih Dhamma, belajar Dhamma. Jadi di hari Waisak yang ke-2.565 ini, Banti ingin berbagi Dhamma. Jadi hari ini Banti akan menjelaskan tentang bagaimana mengatasi konflik, mengacu kepada Arana Wibhanga Sutta. Arana Wibhanga Sutta ini kita bisa temukan di Majiman Nikaya, Sutta nomor 139. Dari kata Rana Wibhanga Sutta, Rana itu artinya adalah di atas kata menjelaskan bahwa Rajo atau Kileso. Rajo itu adalah debu, partikel, partikel kecil seperti debu atau seperti kabut. Jadi Arana artinya adalah tidak ada debu, tidak ada kabut. Wibhanga Sutta, Sutta yang dikelompokkan sebagai Wibhanga itu biasanya Sang Buddha menyimpulkan di depan. Artinya Sang Buddha menyimpulkan dulu di depan, di awal Sutta, kemudian Sang Buddha menyimpulkan satu persatu dengan lebih detil. Jadi itu adalah cara, cara Buddha memberikan ceramah namanya Wibhanga. Jadi Arana Wibhanga adalah penjelasan, penjelasan tanpa kabut, tanpa debu. Di sini mengarah kepada Kilesa. Nah di sini, di Sutta ini, Sang Buddha menjelaskan beberapa hal yang mana yang merupakan latihan yang benar, latihan yang salah. Kalau latihan yang benar, itu Buddha sebut sebagai Arana, yaitu tanpa kabut, tanpa debu, tanpa kilesa. Arana, patipada. Latihan tanpa debu, tanpa kilesa. Nah sedangkan kalau latihan yang salah, itu Sang Buddha sebut sebagai Sarana. Yaitu diikuti, disertai, atau disekisari oleh debu kilesa atau kabut kilesa. Nah oke, jadi coba dilihat slide yang pertama, bisa dibuka. Nah jadi di awal, Sang Buddha menjelaskan ya, di paragraf ketiga. Seseorang tidak seharusnya mengejar kesenangan indera yang rendah, yang merupakan perilaku perumah tangga. Perilaku orang biasa, tercelah dan tidak bermanfaat. Nah itu yang pertama ya, wajangan dari Sang Buddha. Yang kedua, tidak mempraktikkan penyiksaan diri. Jadi Sang Buddha bilang, dan seorang tidak seharusnya melakukan praktik penyiksaan diri. Yang menyakitkan, tercelah dan tidak bermanfaat. Nah ini juga, kita sudah sering mendengar ya, di Dhamma Caka Pawatana Sutta, ya Sutta pertama, Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada lima pertapa. Itu juga Sang Buddha menjelaskan bahwa kita harus menghindari dua ekstrim. Yang pertama adalah, Kama Sukha Lika Nuyogo, ya. Pengejaran atau pengupayaan terhadap kesenangan indera. Nah di sini Sang Buddha pakai lagi. Istilahnya sedikit dibedakan ya. Kama Sukha Manu Yunjea, ya. Tidak mengejar, tidak mengupayakan, tidak mengusahakan. Kama Sukha, ya. Kama itu adalah kesenangan indera. Objek indera, ya. Sukha adalah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang objeknya atau bersifat indrawi. Nah yang kedua juga, di Dhamma Caka Pawatana Sutta juga Sang Buddha sudah bilang ya. Atakila mata nu yogo. Nah di sini Sang Buddha menggunakan na atakila mat hanu yoga manu yunjea. Jadi tidak mengusahakan penyiksaan diri, praktik penyiksaan diri. Nah jadi ini dua ekstrim yang Sang Buddha suruh kita hindari ya dari awal. Jadi terlalu menikmati kesenangan indera, terlalu tenggelam ya dalam kesenangan indera, itu juga tidak baik. Kemudian terlalu menyiksa diri dalam latihannya ya, berpikir bahwa dengan penyiksaan diri kita bisa mencapai kesucian, itu juga adalah latihan yang salah. Nah di akhir nanti Sang Buddha jelaskan kenapa itu disebut sebagai latihan yang salah. Nah dua ekstrim ini adalah latihan yang salah, Buddha bilang ya. Kemudian yang ketiga, Buddha bilang, Para biku dengan menghindari dua ekstrim, jalan tengah telah ditemukan oleh Sang Tathagata yang mampu menghasilkan mata kebijaksanaan, Cakhu Karani, menghasilkan pengetahuan, Nyana Karani, menuntun kekedamaian, Wupasamaya, kepengetahuan langsung, Abhinaya, kepencerahan, Sambodaya, dan kenibbana, nibbana ya sangwatanti, gitu Buddha bilang ya. Nah ini adalah apa? Majima, pati pada, latihan tengah, jalan tengah, gitu ya. Jadi yang ketiga, Sang Buddha mau kita mempraktikan jalan tengah. Oke ini kalau di sini kita tahu ya bahwa kalau kita terlalu tenggelam, terlalu fokus, terlalu mengupayakan kesenangan indera, kita akan banyak konflik. Karena apa? Kita semua mengejar satu hal yang sama. Memiliki goal yang sama, tujuan hidup yang sama misalnya. Nah jadi banyak masalah akan muncul pada saat kita merebutkan kesenangan indera. Nah kemudian yang kedua, pada saat kita menyiksa diri, juga itu nanti akan jadi jalan yang salah, yang Sang Buddha bilang sarana. Yaitu jalan yang atau latihan yang diikuti oleh debu kilesa. Nah berikutnya Sang Buddha menjelaskan, kenapa tidak mengejar dan kesenangan indera, gitu ya. Tidak mengejar kesenangan indera. Nah kesenangan indera ya, kita sebagai manusia terlahir di dunia ini karena kama baik, betul. Pasti karena kama baik. Nah kenyataannya kita lahir sebagai manusia lengkap punya enam indera. Itu karena kita menginginkan. Nah ternyata begitu ya. Ternyata karena kita masih ingin melihat, karena kita masih ingin mendengar, karena kita masih ingin menikmati bebauan, karena kita masih menikmati rasa, karena kita masih ingin menikmati sentuhan. Oleh sebab itu pada saat kita melakukan kebajikan, kita mengharapkan bahwa kita menjadi seseorang yang seperti ini dan seperti itu. Jadi Sang Buddha bilang kita itu seperti melukis impian kita. Karena orang yang masih punya awija, mereka masih punya delusi, ketidaktahuan, kebodohan batin, jadi mereka masih punya delusi. Mereka hidup dalam halusinasi, jadi mereka setiap kali melakukan kebajikan atau ketidakbajikan, itu selalu dikisari oleh halusinasi. Melakukan ketidakbajikan berpikir bahwa setelah melakukan ini saya akan senang. Saya akan bahagia. Jadi dia lakukan ketidakbajikan tersebut, aku salah, kama. Pada saat melakukan kebajikan juga setelah melakukan kebajikan, semoga saya bahagia. Mungkin di dalam bayangannya saya jadi manusia yang bahagia, di dalam pikirannya manusia yang bahagia. Atau dewa yang bahagia, atau jadi kaya, jadi sehat, jadi tampan, jadi cantik, dan lain sebagainya. Nah jadi itu, pada dasarnya karena kita menginginkan, maka kita punya indera ini. Pada saat kita membayangkan diri kita jadi orang kaya, atau jadi orang sehat, tampan, dan lain-lain, apakah kita pernah berpikir bahwa tidak ada mata? Atau tidak punya telinga? Enggak ya. Karena kita berpikir bahwa dengan indera yang lengkap tentunya, kita berpikiran bahwa seseorang yang mempunyai indera yang lengkap tentunya akan lebih bahagia. Lebih sempurna. Nah itu yang kita harapkan, itu awija kita. Dalam samsara ini, itu yang selalu mengisari kita pada saat kita melakukan kama baik maupun kama buruk. Nah, oleh sebab itu kita disebut sebagai kama patisan di Sukino. Jadi kita lahir itu dengan keinginan untuk senang, untuk menikmati kesenangan indera. Jadi itu sudah jadi kecenderungan kita terlahir sebagai manusia. Nah, oleh sebab itu pada saat kita lahir, memang kita juga langsung terekspos, terhampar dengan objek-objek indera. Juga kita dari kecil pun diajari untuk menikmati kesenangan indera. Nah itu natural, itu sulit sekali untuk dihindari karena memang seperti itu pola kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itu Buddha bilang, jika seseorang terlahir karena kesenangan indera, mengupayakan kesenangan indera. Jadi karena dikisari oleh kesenangan indera, dia masih mengusahakan, mengupayakan kesenangan indera, maka itu adalah jalan yang salah, sang Buddha bilang. Karena jalan itu, Buddha bilang apa? Buddha bilang yang rendah, yang merupakan perilaku perumah tangga, perilaku orang biasa, tercelah dan tidak bermanfaat. Nah, sang Buddha bilang lagi, gunakan istilah apa? Saduko, saupagato, saparilaho, micah patipada, ya Buddha bilang. Jadi, sang Buddha bilang, saduko, disertai atau diikuti oleh duka, ya penderitaan. Kenapa? Karena di atas kata menjelaskan, karena wipaka dukena, sangkilesa dukena, pisa duko. Kenapa diikuti oleh penderitaan? Karena pada saat dia menghasilkan akibatnya, wipaka. Pada saat wipakanya datang, ya, akibatnya datang duka, ya, memberikan penderitaan. Terus, sangkilesa, ya, karena juga waktu melakukan tersebut, ya, disertai dengan kekotoran batin, kotoran batin, ya. Jadi, biasanya dengan lobha, dosa, moha, ya, terus menikmati kesenangan indera. Nah, oleh karena dia disertai atau dikisari oleh kekotoran batin, maka waktu itu menderita juga, sebetulnya, ya. Nah, saupagato, sang Buddha bilang. Saupagato itu adalah diikuti oleh penyiksaan, ya. Nah, kenapa? Ya, karena juga waktu wipakanya berbuah, ya, waktu kilesa, ya, muncul pada saat melakukan itu. Nah, itu kita tersiksa, ya, batinnya, sebetulnya. Nah, terus, saparilaho juga sama dengan cara yang sama, ya. Saparilaho itu adalah panas, gitu, ya, seperti demam, katanya, ya. Demam batin, makanya bante terjemah, kan. Nah, kemudian, micha patipada, ya. Demam batin, kenapa? Ya, pada saat wipakanya berbuah, ya, akibatnya berbuah, membuat kita capek batin, ya, menderita secara batin. Juga pada saat melakukannya, karena muncul kotoran batin atau dikisari dengan kotoran batin, juga seperti demam, gitu, panas, ya, batin kita itu. Waktu kita menikmati kesenangan indera. Tidak hanya pada saat menikmati kesenangan indera, tapi juga pada saat melakukan penyiksaan diri, itu juga Buddha bilang sebagai, saduko, saupagato, saparilaho, micha patipada. Ini adalah latihan yang salah, Buddha bilang. Kenapa jalan yang salah? Karena ayatawa patipada. Karena pandangan salah, diikuti oleh pandangan salah, ya, karena aku salah, ya. Pada saat itu, diikuti oleh pandangan salah, maka apapun yang dilakukan dari ucapan, perbuatan maupun pikiran, jadinya salah, karena pandangannya salah. Nah, jadi kalau kesenangan indera, sementara kita terlahir karena kesenangan indera, dikisari oleh kesenangan indera, tapi kita di dalam kehidupan masih mengupayakan, maka Buddha bilang ini jalan yang salah. Tapi kalau kita tidak mengupayakan, ini jalan yang benar, ya. Jadi meskipun kita dikelilingi oleh kesenangan indera, tapi kita tidak begitu tenggelam, ya. Kita menggunakan mereka untuk memfasilitasi kita melewati samsara. Itu, ya, itu saran dari Buddha. Nah, itu jalan yang benar, kalau gitu, ya. Jadi kita menggunakan. Misalnya kita dulu pernah beraspirasi, jadi orang kaya, ya, jadi tampan. Waktu kaya, kita tidak melekat dengan kekayaan kita, tapi kita menggunakan kekayaan kita untuk apa? Karena secara ekonominya mapan, gitu ya. Jadi kita punya banyak waktu melakukan kebajikan, gitu ya. Kontras dengan orang secara ekonomi mungkin tidak mapan, jadi mau melakukan kebajikan, ya, mau berdana, melakukan sila, ya, dia banyak khawatir. Merasa tidak secure, gitu ya, tidak aman, gitu ya. Jadi masih banyak yang harus dikerjakan sepertinya begitu. Jadi tidak banyak waktu untuk melakukan kebajikan, gitu ya. Nah, terus penyiksaan diri juga. Kalau kita melakukan penyiksaan diri, mengupayakannya itu jalan yang salah. Karena dilandasi oleh pandangan salah, kilesa, ya, aku salah. Kemudian kalau kita tidak mengupayakannya, maka jalan yang benar, gitu ya. Jadi dalam arti, tidak terlalu menyiksa diri, juga tidak terlalu tenggelam dalam kesenangan indera. Oke, halaman berikutnya. Nah, yang keempat, Sang Buddha bilang, tidak memuji maupun menghina, namun hanya mengajarkan dhamma, ya. Neusadeya, naapasadeya, dhamamewa deseya, hanya dhamma saja yang diajarkan, ya. Nah, itu dijelaskan di adha kata. Tathaneusadeya, naapasadeyati, ya. Apa yang disebut dengan tidak memuji maupun menghina, ya. Nah, jadi bukankah Buddha juga memuji, ya. Misalnya di Anggutra Nikaya, ya, Eka Nipata, buku pertama, Sang Buddha banyak puji, ya. Biku, di antara semua Biku, ya, para Biku, di antara semua Biku murid saya, Sariputta adalah yang paling unggul dalam kebijaksanaan, ya. Bukankah Buddha sering memuji seperti itu, ya. Terus, Mogalana yang paling unggul dalam kesaktian, gitu, ya. Dan lain sebagainya, ya. Jadi, Buddha juga memuji. Nah, jadi kita, nanti kita akan tahu yang maksud Buddha puji di sini apa, ya. Terus, maupun menghina, tidak menghina, ya. Nah, bukankah kita juga pernah mendengar, misalnya di Winaya, gitu, ya. Buddha bilang apa? Kalau Biku yang melakukan, ya, tidak baik, yang tidak pantas, tidak seperti seorang Samana, ya, Pertapa, Buddha bilang apa? Mogha Purisa. Mogha Purisa itu adalah orang yang seperti mandul, gitu, ya. Mogha. Jadi, dia itu enggak bermanfaat, gitu, ya. Tidak bisa menghasilkan sesuatu. Jadi, Mogha. Kosong, gitu, ya. Manusia kosong. Jadi, kalau kita dengar, ya, lumayan kasar, ya. Buddha menggunakan kata seperti itu, ya. Nah, jadi, bukankah Buddha juga menghina, gitu, ya. Nah, tentunya Buddha tidak menghina dengan kilesa, ya. Tapi justru, karena Buddha berpikir bahwa harus seperti itu caranya, baru orang ini bisa memperbaiki diri. Jadi, kadang Buddha juga menggunakan bahasa yang kasar, ya. Yang tidak disukai orang. Tapi, selalu sesuatu yang benar dan bermanfaat. Nah, itu adalah prinsip Sang Buddha, ya. Tidak hanya Buddha Gautama, tapi semua Buddha, ya. Nah, Buddha anjurkan, tidak memuji maupun menghina, namun, hanya mengajarkan dhamma. Ya. Nah, ini bagaimana, ya. Gehas sitawasena, kanci ipu galang newa ukipeya, na'awe kipeya, ya. Di adha kata, jelasin seperti itu. Karena kita favor, ya. Karena kita suka sama orang tertentu, gitu, ya. Jadi, karena itu teman kita, atau karena itu keluarga kita, ya. Karena itu sesuatu yang, kalau kita puji, nanti dia jadi memberikan manfaat untuk kita, gitu, ya. Jadi, secara mutually, ya. Saling memberi manfaat. Oleh sebab itu, kita puji beberapa orang dan kita hina beberapa orang yang lainnya. Jadi, kita pilih-pilih, nih, maksudnya, ya. Jadi, di sini adalah memuji dan menghina dengan cara yang pilih-pilih, ya. Karena kita suka atau tidak suka sama orang. Nah, itu. Nah, nanti di berikutnya, ya, Banti jelaskan tentang penjelasan berikutnya, ya. Yang kelima dulu, mengupayakan kebahagiaan internal, ya. Sang Buddha bilang, ya. Jadi, seseorang itu seharusnya memahami kebahagiaan, Sang Buddha bilang. Seseorang seharusnya memahami kebahagiaan. Setelah memahami kebahagiaan, ia seharusnya mengupayakan kebahagiaan internal. Itu, ya. Jadi, pertama-tama, kita harus tahu, apa itu kebahagiaan. Ya, Buddha ajarkan ada banyak kebahagiaan. Ya, ada kebahagiaan kesenangan indera. Jadi, Buddha juga bilang bahwa kesenangan indera itu membahagiakan, ya. Justru karena dia membahagiakan, jadi orang-orang itu, atau manusia-manusia yang tidak terlatih batinnya, itu menikmati, suka. Ya. Jadi, sebetulnya kesenangan indera itu juga merupakan suatu kebahagiaan. Buddha juga akui, gitu ya. Nah, tapi, Buddha bilang, bahagianya sedikit, bahayanya banyak. Nah, itu ya. Nah, terus, kalau kita sudah ngerti, seperti itu, ya. Bahagianya sebentar. Menderitanya banyak, gitu ya. Pada saat kita mencari, atau mengusahakan kebahagiaan itu kita menderita, ya. Kadang kita harus melakukan banyak ketidakbajikan, ya. Banyak kama buruk. Bersaing dengan orang. Terus, sikut sana, sikut sini. Dengan cara yang picik, strategi yang jahat, gitu ya. Membuat orang lain menderita, dan lain-lain. Membuat makhluk lain menderita. Yang penting, kebahagiaan kita dapatkan. Ya, kebahagiaan kita dapatkan. Nah, ini kebahagiaan yang egois, ya. Jadi, demi kebahagiaan diri sendiri, mengupayakan segala hal yang penting, diri sendiri, atau keluarga sendiri, atau teman-teman sendiri, bahagia. Nah, ini bahayanya banyak. Karena pada saat melakukannya, itu melakukan kama buruk. Jadi, bisa mengkondisikan banyak kama buruk berbuah nantinya, ya. Jadi, itu berbahaya. Terus, ini juga bukan, bukan untuk terbebas. Bukan untuk tidak melekat. Bukan untuk kedamaian batin. Tapi, ini akan semakin melekat. Ini akan semakin panjang dalam samsara, ya. Semakin pekat, ya. Kautaran batinnya. Juga, ini bukan untuk kedamaian batin. Nah, oleh sebab itu, Buddha bilang kebahagiaan ini berbahaya. Ya, banyak bahayanya. Senangnya sedikit, sebentar, gitu ya. Nah, terus ada kebahagiaan yang lebih tinggi. Yang Buddha bilang, kebahagiaan terbebas dari, karena pikiran-pikiran, ya. Pikiran-pikiran yang tidak baik, terbebas dari pikirannya yang tidak baik, itu seseorang berdiam dalam jana satu, jana dua, jana tiga, jana empat, gitu ya. Nah, ini adalah kebahagiaan internal yang Sam Buddha maksud di sini, ya. Nah, ini adalah kebahagiaan yang lebih tinggi dan tidak tercelah, gitu. Siapapun tidak bisa bilang, kamu egois, kamu berbahagia untuk diri kamu sendiri. Tidak, karena saya tidak membuat orang lain menderita. Dengan begini, justru, saya bisa memberikan manfaat untuk makhluk lain. Apa itu? Abhaya. Dana. Jadi, dengan kita melakukan moralitas, melatih moralitas, mempraktikkan moralitas, bersamadi, ya, mempraktikkan samadi, ya. Kita itu memberikan sejenis dana. Meskipun secara tidak aktif, ya, bukan secara aktif, memberikan sesuatu, ya, yaitu kita memberikan ketidaktakutan. Kita memberikan kedamaian untuk makhluk lain. Dengan kita menjalankan sila, ya, orang tidak perlu takut kita bohongin. Tidak perlu takut kita sakiti. Tidak perlu takut kita ambil istrinya atau suaminya, gitu ya. Nah, jadi, karena kita jalankan sila. Jadi, ya, ini adalah kebahagiaan untuk dua sisi sebetulnya. Diri sendiri senang, internal, ya. Orang lain juga senang. Jadi, ini sesuatu yang tidak tercelah karena tidak membuat orang lain menderita. Nah, ini adalah kebahagiaan internal, ya. Tapi di sini, Sam Buddha mengarah kepada terbebas dari pikiran-pikiran. Ya, pikiran-pikiran aku salah, ya. Pikiran-pikiran kama kesenangan indera, ya. Pikiran-pikiran untuk menikmati kesenangan indera. Seseorang berliam dalam jana satu, dua, tiga, empat. Oke, setelah itu, ya. Makanya, Sam Buddha di sini memberikan wajangan kepada kita untuk setelah kita memahami kebahagiaan, ya. Seseorang seharusnya mengupayakan kebahagiaan internal. Karena lebih superior. Lebih terpuji, ya. Lebih mulia. Oke, berikutnya. Halaman berikutnya. Nah, di sini juga, ya. Bantai mau jelaskan dulu yang keempat. Tidak memuji maupun menghina. Namun hanya mengajarkan dhamma. Bagaimana, ya. Jadi, seperti Subhuti Thera, katanya, ya. Seperti Bantai Subhuti. Jadi, di Buddha Sasanago, Tama Buddha, ya. Itu ada satu bantai, satu biku, ya. Murid Buddha, namanya Subhuti. Bantai Subhuti ini juga mendapat gelar Etadaga. Ya, yaitu murid yang paling, paling apa. Ada dua, ya. Dua gelar yang beliau emban, ya. Yang beliau dapatkan dari Sang Buddha. Ya, yaitu apa. Dakineyang, ya. Dan, Arana Wihara. Arana Wiharineng. Jadi, Arana Wihari. Makanya ini mengacu kepada Aranas Wibhangasuta, ya. Arana. Wihari. Arana artinya, tanpa debu, tanpa kabut kilesah. Wihari, berdiam, atau tinggal, ya. Jadi, beliau itu tinggal, terbebas dari kilesah. Di antara semua murid Buddha, ya. Bantai Subhuti itu yang paling unggul, ya. Dalam Arana Wihari. Nah, bagaimana bukannya semua arahat juga terbebas dari kilesah? Terbebas dari debu kilesah, ya. Kabut kilesah. Bukankah semua arahat begitu, ya. Nah, tapi meskipun semua arahat terbebas dari debu kilesah, ya. Meskipun semua arahat melatih, ya. Untuk menghindari, melibatkan diri dalam kesenangan indera. Kemudian menghindari untuk tidak menyiksa diri. Melakukan praktik penyiksaan diri. Menjalankan majimah padipada, ya. Jalan mulia berfak lelapan. Nah, semua arahat sudah melakukan itu tentunya. Tapi, tidak semua alahat melakukan yang keempat ini. Nah, ya. Justru karena empat hal ini, ya. Yang pertama, menghindari kesenangan indera. Terus menghindari praktik penyiksaan diri. Melaksanakan praktik jalan tengah. Dan yang keempat ini, tidak memuji maupun menghina. Namun hanya mengajarkan dhamma. Inilah yang membuat Bante Suputi mendapat etadaga. Dua. Yaitu Aranawihari dan Dakiniang. Bukankah semua, ya, Sangga. Waktu kita merenungkan kualitas Sangga, ya. Sangga Nusati. Dakiniang, ya. Ahuneyo, pahuneyo, dakineyo, anjalikaraneyo, anutarang punya ketang lokasa. Nah, juga semua Sangga, ya, disitu salah satu kualitas Sangga adalah dakineya. Dakineya itu apa? Menjadi orang yang pantas, ya, pantas mendapatkan persembahan. Pantas mendapatkan seorang yang penerima dana yang pantas. Itu lebih tepatnya, ya, penerima dana yang pantas. Nah, jadi sebetulnya semua Arya Sangga, ya, Buddha bilang sebagai dakineyo, ya. Tapi di antara semua, ya, biku, semua murid Buddha, ya, yang paling unggul adalah Bante Suputi. Nah, kenapa? Karena empat hal ini, ya, yang tadi Bante sebutkan. Nah, yang keempat ini kenapa, ya, sangat signifikan, ya. Jadi kadang, ya, di ada kata jelaskan. Kalau Buddha masih memuji dan menghina. Ya, ya, terus Bante Sariputa juga masih memuji dan menghina. Ya, tapi beliau enggak memuji dan menghina. Ya, dia enggak mengacu kepada orang. Tapi dia hanya mengajarkan dhamma. Ya, bagaimana? Subuti Therasa Pana Dhamma Desanaya Ayang Pugalo Apati Panako Anarada Anaradhako, ya. Ya, misalnya apa? Orang ini, ya, dia tidak berlatih, tidak berlatih. Ya, terus dia juga tidak berusaha. Nah, dia bilang begitu, ya. Orang, ya, dia menggunakan kata orang. Jadi orang ini tidak berlatih, tidak berusaha. Terus, atau dia juga tidak memuji Ayang Silawa Gunawa Laji Pesalo, Acara Sampano. Jadi orang ini, orang yang memiliki sila, moralitas, ya. Terus Gunawa, orang yang memiliki kualitas batin. Laji Pesalo, orang yang laji atau tahu malu. Orang yang sudah berlatih dengan baik, Acara Sampano, ya. Nah, dia tidak puji juga orang seperti itu, ya. Dia tidak bilang orang ini, orang ini, orang ini. Dia tidak begitu, ya. Tapi apa? Dhamma Desanaya hanya mengajarkan Dhamma. Pada saat mengajarkan Dhamma, dia bilang, ini adalah latihan yang benar, ini adalah latihan yang salah. Ayang Micah Patipada. Ayang Samapatipada. Ya, hanya begitu beliau. Jadi, enggak sebut orang, ya. Biku ini seperti ini, biku itu seperti itu. Oh, ini, engkau ini seperti itu, enci itu seperti itu. Enggak seperti itu, ya. Jadi, dia bilang, kalau ada orang ngomong seperti ini, ini salah. Ini cara yang salah. Ngomong seperti ini salah. Melakukan seperti ini salah. Enggak seharusnya seperti itu. Nah, harusnya seperti itu, ya. Jadi, kalau kita bisa melatih ini, ya, makanya kita bisa menghindari konflik. Jangan sebut orang, ya. Tapi hanya Dhamma. Kalau benar, kita bilang benar. Kalau salah, kita bilang salah. Nah, jadi, di sini juga Sang Buddha ada tambahkan, ya, tentang seorang itu tidak seharusnya melekat kepada eksistensi dalam kehidupan. Ya, jadi tidak seharusnya melekat pada kehidupan. Memang kita belum singkirkan kemelekatan terhadap kehidupan, ya. Nah, kalau kita belum arahat, ya, masih saja kita mengharapkan kehidupan. Bahkan anagami pun mengharapkan kehidupan sebagai Brahma. Rupa Brahma, Arupa Brahma. Tapi kita tidak boleh terlalu melekat, ya. Jadi, dalam kehidupan ini, kita melepas. Lebih banyak melepas. Kalau kita lebih banyak melepas, kita tidak pelit. Kita tidak menyimpan semuanya untuk kita, gitu ya. Karena kita tahu, hidup itu berakhir pada kematian. Meskipun kita belum singkirkan, ya. Kalau seseorang itu bilang bahwa, ah, dia ini belum menyingkirkan, ya, kemelekatan terhadap kehidupan. Nah, orang ini sudah menyingkirkan, ya, kemelekatan terhadap kehidupan. Ya, jadi orang ini berjalan di jalan yang salah. Orang ini berjalan di jalan yang benar. Nah, ya, jadi kalau kita bilang orang ini belum singkirkan, ini jalan yang salah, ini namanya menghina. Ya, nah, terus kalau kita bilang orang ini sudah singkirkan, ya, kemelekatan, terus orang ini berlatih jalan yang benar, nah, itu namanya memuji. Nah, jadi memuji dan menghina di sini mengacu kepada kalau kita sebut orang, ya. Jadi jangan, jangan sebut begitu, ya. Nah, oleh sebab itu, Bante Subuti, ya, karena beliau nggak pernah ngomong, ya, orang ini seperti ini, orang itu seperti itu, oleh sebab itu, di antara semua arahat murid Buddha, ya, beliau yang paling apa, bebas dari kilesa, katanya, ya. Jadi dia nggak ada konflik tinggal sama orang itu, ya, Arana Wihari. Nah, juga, ya, Bante Subuti ini punya kebiasaan, yaitu setiap kali menerima dana makan, ya, beliau itu selalu masuk metajana. Jana satu, dua, tiga, gitu. Baru pada saat donatur mau berdana, ya, pada saat berpindah patah, ya, waktu umat mau berdana, dia baru keluar dari metajana, gitu, ya. Nah, objeknya siapa? Ya, umat yang mau berdana ini, gitu, ya. Nah, jadi ini adalah keterampilan Bante Subuti, oleh sebab itu juga beliau mendapat gelar, apa, dakineya, ya. Seorang yang pantas, ya, penerima dana yang pantas, gitu. Nah, ini, ini kualitas dari Bante Subuti. Yang kelima, Sang Buddha nyarankin kita apa? Mengupayaan kebahagiaan internal, ya, Bante sudah jelaskan, ya, itu mengarah kepada kebahagiaan yang tidak tercelah, ya. Oke, halaman berikutnya. Oke, yang keenam, ya, Sang Buddha kasih tahu lagi cara menghindari konflik, ya, atau terbebas dari kilesa. Karena kilesa ini selalu, ya, berasosiasi, ya, identik dengan konflik. Di belakang tidak mengucapkan kejelekan orang lain. Di depan tidak mengucapkan kata-kata yang menyiksa, ya. Raho wadang na bhaseya samukha na kinang bane. Kinang, menyiksa, ya. Nah, di atas kata, slide berikutnya. Raho wadang, ya, raho itu sebetulnya rahasia. Ya, tapi di sini, ya, dijelaskan apa? Sebetulnya, paramukhang, paramukha, awanang bhaseya. Jadi, mengucapkan, ya, ketidakbaikan orang lain. Atau kejelekan awanang, ya. Kejelekan orang lain di belakang, paramukha, ya. Nah, makanya di tika jelasin, paramukha awanang, ya. Ini bukan tika, ya, ini kata-kata sebetulnya. Raho wadang paramukha awanang. Pisunawa cantiatho. Jadi, pisunawaca, ya, seperti yang kita ketahui, itu adalah memecah belah. Di depan orang yang satu, kita jelasin kejelekan orang lain. Biar dia tahu orang itu jelek. Jadi, belakangan nanti hubungannya udah gak baik lagi, ya. Pisunawa cantiatho, ya, jadi. Nah, terus, kinang itu apa? Di atas kata jelaskan. Maksudnya adalah, apa sih yang menyiksa itu, ya? Kasar katanya, akinang. Dan kotor, sangkilitang. Ya, jadi menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang kotor, maksudnya gitu, ya. Nah, itu bukan di belakang, tapi di depan orangnya langsung. Seperti itu. Nah, kenapa, ya? Karena, ya, Buddha bilang. Misalnya, ya, tentu kita sudah tahu, ya. Kalau kita ngomongin kejelekan orang lain di belakang, ya. Sebetulnya, itu juga bukannya sama sekali gak boleh. Jadi, kapan, gitu, ya. Kapan kita boleh ngomongin kejelekan orang lain, ya, nanti. Terus, kalau kasar, ya, itu juga bukannya gak boleh, ya. Karena Buddha juga ngomong kasar, ya. Buddha juga pernah ngomong kasar, ya. Misalnya, Moga Purisa yang tadi, ya. Makhluk kosong, ya. Pria kosong, lelaki kosong, gitu. Nah, jadi, Buddha ajarkan. Jadi, kapan kita harus mengucapkan kata-kata yang seperti ini, ya. Nah, di sini, kalau kejelekan orang itu, ya, atau kata-kata yang menyiksa itu, bukan fakta. Ya, berarti kejelekannya itu ternyata bukannya gak benar, gitu, ya. Kita hanya dengar aja dari orang, ya. Terus, bukan kebenaran, ya. Terus, tidak bermanfaat juga kalau kita ngomongin. Ya, kalau kita sampaikan ke orang lain tidak bermanfaat, ya. Hanya munculin kilesa aja, ya. Itu kita jangan ucapkan, kata Sang Buddha. Oke. Tapi kalau kita tahu, ya, oh, ternyata memang orangnya itu jahat, ya. Memang dia itu fakta, ya. Jelek dia itu. Terus, memang sesuai kebenaran juga, ya. Ya, tapi sesungguhnya untuk orang yang akan kita sampaikan ini tidak ada manfaatnya juga, ya. Tidak ada manfaatnya dia tahu. Jadi apa? Buddha juga bilang, sedisa mungkin jangan katakan. Ya, gak usah dikatakan. Nah, terus, ya. Kalau kejelekan orang itu sesuai fakta, ya. Terus benar, ya. Terus ada manfaatnya kalau didiskusikan, gitu, ya. Kalau dikasih tahu. Nah, Buddha bilang juga, ya, bukannya langsung kasih tahu juga, ya. Buddha bilang apa? Di waktu yang tepat. Ucapkan. Ya, jadi kita harus tahu dulu, ya. Kala nyu, ya. Kala waktu. Nyu di sini, ya. Kala nyu. Anyu, ya. Anyati. Jadi tahu waktu yang tepat. Nah, waksudnya apa? Di atas kata jelaskan. Asam pateca, anikanteca, atikanteca, kale, akathetwa, idani, uca manang, maha jano, ganhisatiti, yuta patakalang nyatwawa, paramukha awanang bahaseya. Ya. Kinawa depi esewan ayo. Jadi tahu waktu yang tepat. Kalau waktunya tidak tepat, ya, orang bisa salah paham. Misalnya gitu, ya. Nah, atau orangnya tepat enggak, ya. Saya orang yang tepat enggak ngomong gini. Kalau saya ngomong gini, takutnya dia malah pikir saya itu jelek-jelein orang lain, kayak gitu, ya. Nah, seperti itu juga kita harus tahu, ya, waktu yang tepat, ya, kondisi yang tepat, situasi yang tepat. Terus, orang yang tepat, kayak gitu, ya. Nah, jadi tahu waktu yang tepat, nah ini disimpulkan sebagai waktu saja, ya, sebetulnya. Kondisi yang tepat, situasi yang tepat, orang yang tepat, itu perlu dipahami. Nah, waktu kita ngomong, itu kita bisa belajar sesuatu. Atau orang itu belajar sesuatunya, jadi itu adalah waktu yang tepat, katanya, ya. Oke, slide berikutnya. Halaman berikutnya. Oke, yang ketujuh, ya, Sang Buddha bilang lagi. Seseorang seharusnya berbicara dengan tidak terburu-buru. Nah, ini Buddha yang bilang, ya, bukan bante. Oke, jadi bukan dengan terburu-buru, ya, nah itu yang ketujuh. Nah, kenapa, ya, ataramano wabhaseya, no taramano, ya. Karena Buddha bilang, kalau orang yang berbicara dengan terburu-buru, tubuhnya lelah. Pikirannya juga lelah, tersiksa, katanya, ya. Suaranya juga rusak, tenggorokannya sakit, terus kata-katanya tidak jelas, terus tidak mudah dipahami. Nah, ini bisa jadi problem, konflik, ya, jadi potensi konflik. Kalau orang itu ngomong, nggak jelas, gitu, ya, jadi kadang titip pesan tidak jelas, ya, nanti malah salah paham, ya. Nah, itu, terus waktu kita ngomong cepat-cepat biasanya itu kita stres, ya. Tubuh juga capek, pikiran juga capek, yang dengar juga capek, ya. Nah, jadi Buddha bilang ini salah satu caranya, ya, kalau mau kita tinggal tanpa konflik, tanpa kilesa, tanpa debu, kilesa, kotoran batin, ya, berikutnya. Nah, yang kedelapan, Buddha bilang, ya. Seseorang tidak seharusnya bersikeras menggunakan bahasa atau istilah lokal, ya, dan seseorang tidak seharusnya mengesampingkan istilah yang sudah disepakati, ya. Yang pertama, tidak boleh bersikeras menggunakan istilah lokal, ya, jadi misalnya, di, ada kata jelaskan, misalnya di daerah sini, sebutnya apa? Mangkuk, ya, terus kalau di Myanmar sebutnya apa? Yekwek, gitu, ya. Nah, terus kalau secara pali apa? Patak, ya, atau pati, ya, jadi di tempat-tempat tertentu, ya, menggunakan istilah yang berbeda-beda. Ya, jadi misalnya, ada lagi orang bilang, dulu ya, waktu Bante belum, apa, masih baru pulang dari Myanmar, ya, Bante dengar orang bilang, dia telepon orang, ya. Terus orang itu nggak ngangkat-ngangkat, dia bilang, oh, dia ini lagi masuk jana, gitu, ya. Nah, itu istilah baru pula, ya, yang masuk jana. Nah, itu bahaya, ya, nanti lama-lama, ya, yang beneran masuk jana, jadi kiranya lagi nggak aktif HP-nya, gitu, ya. Nah, itu bahaya. Jadi, kita tidak juga, apa, bersikeras menggunakan istilah-istilah, gitu, ya. Jadi, kita itu lebih fleksibel, maksudnya, ya. Jadi, kalau di sini orang itu ngertinya mangkuk, yaudah kita pakai mangkuk, gitu, ya. Nah, terus kalau di Myanmar pakai bahasa yang lain, yaudah kita pakai bahasa itu, gitu, maksudnya, ya. Nah, terus tidak mengesampingkan istilah yang sudah disepakati, gitu, ya. Jadi, misalnya, ya, kalau sudah disepakati di sini, kata-katanya menggunakan bahasa ini, misalnya, kapiang karohi, kayak gitu, ya. Terus ini namanya kapia, ini namanya wewaca, yaudah itu kita yang pakai istilah itu. Nah, tapi kalau di tempat lain, misalnya, kita paksa, kita yang sudah biasa kita pakai, kita pakai terus, gitu, ya. Orang lain bingung, dia ngomong apa, gitu, ya. Nah, jadi itu tidak baik, ya, maksa, gitu, ya, istilah-istilah. Zaman sekarang juga banyak istilah-istilah online, ya, teks, istilah-istilah teks. Banti yang sudah tidak ikut zaman, ya, nggak tahu mereka ngomong apa kadang, ya. Terus, slide berikutnya. Nah, jadi ini yang Sang Buddha puji Bante Subuti, ya, Aranawi Harinang. Jadi, tadi Sang Buddha sampai situ aja, ya, kasih kita delapan wejangan, ya, untuk terbebas dari debu kilesa, untuk menghindari konflik, ya. Ya, yaitu apa, kita bante ringkas lagi, yang pertama adalah kita tidak boleh terlalu tenggelam, terlalu berusaha mengejar-ngejar kesenangan indera, ya. Itu juga potensi konflik, potensi kilesa. Yang kedua, itu, mijaditi, ya, pandangan salah, mempraktikkan praktik yang salah, ya, yang menyiksa diri. Kemudian yang ketiga, jalan tengah, ya, kita harus melakukan jalan tengah, ya. Nah, ini penting, ya, di belakang nanti bante akan jelasin sedikit lagi, ada wajangan dari bante, ya, pesan dari bante di hari ini khususnya. Nah, yang keempat, ya, Sang Buddha mengajarkan untuk tidak memuji dan menghina, ya, tidak sebut nama orang, gitu, ya. Nah, karena kan kita masih punya kilesa, ya, kalau Buddha, terus bante sariputa, ya, puji dan menghina tanpa kilesa, ya. Tapi kalau kita biasanya puji, menghina itu seringkali, ya, tidak selalu itu diikuti kilesa. Nah, jadi sebisa mungkin kita jangan sebut nama, jangan sebut orang, ya, tapi hanya bilang, ah, kelakuan yang seperti ini, atau ucapan yang seperti ini, ini salah, ya, ini enggak baik, gitu. Nah, yang kelima, mengusahaan kebahagiaan internal, ya, yang tidak tercelah, yang tidak merugikan orang lain, ya, yang kusalah, ya, yang baik untuk ngumpulin parami. Kemudian, di belakang tidak mengucapkan kejelekan orang lain, ya, hanya jika apa, misalnya kejelekan itu benar, ya, terus sesuai fakta, bermanfaat, ya, nah, tapi meskipun sudah benar dan bermanfaat, ya, kita harus tahu waktunya yang tepat, ya, baru kita diskusikan, ya, kasih tahu orang lain. Nah, terus yang ketujuh, berbicara tidak terburu-buru, ya, santai aja, ya, dengan pikiran yang tenang, dengan penuh meta, ya, kita berbicara. Yang kedelapan, tidak bersikeras menggunakan istilah lokal, tidak mengesampingkan istilah yang sudah disepakati. Nah, itu adalah cara-cara, ya, menghindari konflik agar tidak muncul kilesa. Nah, ya, di sebagai penutup, bantik kutip ini, ya, gata dari syair dari Dhammapada, ya, Sukho budhanamupadok, sukhasadhamadesana, sukhasanggasa samagi, samaganang taposuko, ya. Sukho, ya, kebahagiaan, merupakan sebuah kebahagiaan pada saat Buddha itu muncul, ya, karena pada saat Buddha muncul, ya, makhluk-makhluk itu meskipun mereka, apa, terpenjara, ya, terpenjara, seolah-olah seperti terpenjara, ya, di dalam samsara, akhirnya mereka tahu jalan keluarnya, gitu, ya. Jadi, karena Buddha muncul di dunia juga, ya, makhluk itu bisa melewati, menyeberangi, ya, perjalanan yang meskipun sangat sulit, ya, jadi menyeberangi samsara itu sulit, ya, untuk bisa terbebas dari samsara itu sulit. Tapi karena kemunculan Buddha, ya, ada kesempatan itu, ya, bagi mereka yang punya mata kebijaksanaan. Nah, itu, ya, sukha sadhamadesana, ya, merupakan kebahagiaan bisa mendengarkan, ya, dhamma yang sejati, ya, nah, jarang sekali kita bisa mendengarkan dhamma yang sejati, ya, hanya pada saat Buddha muncul, baru kita bisa mendengarkan yang sejati, yang benar, ya, yang benar-benar, benar. Sukha sanggasa samagi. Nah, jadi kalau sanggah, ya, itu memiliki, ya, satu pikiran, ya, jadi satu prioritas, satu tujuan, ya, itu adalah merupakan kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan di dalam sanggah, tapi juga untuk kebahagiaan banyak makhluk, ya. Buddha pada saat Maha Parinibana, ya, sebelum, ya, Banti Ananda sedih, terus bertanya kepada Buddha, Buddha pada saat sang Buddha sudah Parinibana, siapa yang jadi pembimbing kita, guru kita, ya, Buddha bilang apa? Dhamma Winaya, ya, Dhamma Winaya, ajaran inilah, ya, yang sudah saya turunkan, ini yang akan jadi guru kalian, gitu, ya, Buddha bilang seperti itu. Nah, tapi sebetulnya, ya, siapa yang merupakan embodiment, gitu, ya, perwakilan dari Dhamma Winaya ini, ya, sesungguhnya yang bisa berlatih sesuai Dhamma Winaya yang diturunkan oleh Sambuda ini, siapa yang bisa memberikan komitmen sejauh itu, ya, sanggah. Jadi sanggah adalah figur, adalah perwakilan dari Dhamma Winaya. Jadi bukti nyata bahwa Dhamma Winaya itu bermanfaat dan eksis. Nah, oleh sebab itu kalau sanggah itu harmonis, ya, kalau para bikku itu memiliki satu prioritas, satu tujuan, satu visi, misi, ya, maka kita bisa menjalankan sila bersama-sama, sila yang sama. Terus samadhi juga bersama-sama, samadhi yang sama. Kemudian juga melaksanakan panya, ya, wipasana bersama-sama. Nah, merealisasi bersama-sama, hidup harmonis bersama-sama, ya. Kita punya, ya, tipi taka, ya, kitab suci kita. Nah, kalau kita sendiri, ya, umat terawada, sanggah terawada, tidak melaksanakan atau menjalankan, tidak menggunakan tipi taka ini sebagai standar latihan dan pembelajaran kita, lalu siapa lagi, siapa lagi yang menggunakan kitab suci ini, ya. Nah, kalau kita, ya, berlatih sesuai winaya, berlatih sesuai suta, ya, merealisasi sesuai abhidhamma, ya, nah itu kita akhirnya standar. Kita tidak keluar dari batas, ya. Nah, baru nanti banyak manfaat yang bisa didapatkan dari buddha sasana ini, ya. Nah, oleh sebab itu juga, di Buddha bilang di, apa, Mahaparinibana Sutta, ya. Seperti ini, ya, banti cuplik. Yahwa kiwanja bhikawe. Biku samaga satipani santi. Samaga wuthahi santi. Samaga sanggha karanyani karisanti. Wuthi yewa bhikawe. Ya, Buddha bilang, wuthi yewa bhikawe. Biku nang patikangka. Na pari hanisanti. Ya, jadi parihina, ya, parihinati. Nah, di situ Buddha bilang apa? Yahwa kiwanja bhikawe. Biku samaga. Sani pati santi. Sejauh, misalnya, ya. Misalnya, kalau biku itu secara harmonis, ya, sani pati santi itu berkumpul bersama-sama. Ya, pada saat berkumpul bersama-sama. Satu pikiran, satu tujuan, ya. Kemudian, samaga wuthahi santi. Bersama-sama berdiri. Jadi pada saat duduk, duduk bersama. Meeting bersama. Terus pada saat berdiri, berdiri bersama. Maksudnya, gak ada perbedaan pendapat, gitu. Jadi, kita suaranya bulat. Memutuskan sesuatu bersama-sama. Nah, tidak tiba-tiba seseorang karena berpendapat yang berbeda, lalu meninggalkan tempat, gitu ya. Nah, itu namanya pergi sendiri, gitu. Enggak pergi bersama-sama. Tidak berdiri bersama-sama. Tidak bubar bersama-sama, ya. Terus, samaga, sangga karania, karisanti. Jadi, perihal urusan sangga itu melakukan bersama-sama. Nah, kalau seperti itu, ya, ya waki wanca bikawe, ya. Seperti itu, Buddha bilang apa? Wudhi yewa bikawe, ya. Wudhi yewa artinya, yang diharapkan, ya. Bikunang patikangka. Wudhi yewa bikawe, bikunang patikangka. Yang diharapkan hanyalah tumbuh, ya. Semakin kuat, semakin besar. Wudhi, gitu ya. Semakin matang, ya. No parihanati, parihinati, ya. Bukan kemerosotan. Jadi, pada saat biku berkumpul bersama, berdiri bersama, terus melakukan segala sesuatu bersama, ya. Wudhi yewa, kata Buddha, ya. Itu kita akan tumbuh. Kita akan selalu tumbuh. Bukan merosot, ya. Nah, terus di maha parinibana suta, ya. Karena penting sekali parinibana suta ini, banyak pesan-pesan, ya. Yang Buddha harapkan kita lakukan, ya. Nah, khususnya di hari Waisak ini, pesan-pesan ini yang kita harapkan adalah bisa kita ingat lagi, ya. Kita prioritaskan lagi. Kedepannya untuk satu tahun ke depan ini adalah cerminan kita, ya. Setahun ini kita sudah ngapain, gitu ya. Benar enggak? Wajangan Buddha ini kita sudah jalankan belum, ya. Jadi di maha parinibana, Buddha bilang apa? Sama wiharyung. Sang Buddha bilang kepada Pertapa Subadha, ya. Kalau biku itu tinggal dengan bayi, ya. Sama wiharyung. Asunyo arahatehi, arahantehi. Loko. Jadi dunia ini tidak akan habis arahat. Tidak akan, arahat itu enggak mungkin enggak ada. Buddha bilang, ya. Nah, sama wiharyung itu maksudnya apa? Nah, ini pesan Buddha. Jadi kalau kita sudah menjadi sotapana, ya. Setidaknya kita harus mengusahakan satu orang jadi sotapana. Sebelum kita meninggal. Nah, kalau kita sudah jadi sakadagami, setidaknya kita harus mengusahakan satu saja. Sakadagami. Begitu juga arah hat. Begitu, ya. Nah, kalau tidak mengusahakan seperti ini, maka Buddha Sasana ini akan stop. Putus, ya. Generasinya stop, ya. Nah, begitu juga, ya. Misalnya, kalaupun kita enggak bisa sampai sotapana, ya. Kalau kita punya jana, setidaknya kita mengusahakan satu murid punya jana. Jadi ada generasinya. Ada regenerasi. Nah, kemudian kalau kita misalnya enggak punya jana, lalu setidaknya kita ngerti tipitaka, ya. Kita bisa baca tipitaka. Nah, kita setidaknya bisa bikin orang bisa baca tipitaka. Dengan demikian, ya, itu ada regenerasi. Nah, itu yang namanya sama, wiharyum, itu pesan Buddha, ya. Nah, ini sekarang sangka. Tapi menurut Bante, umat juga punya andil yang besar dalam Buddha Sasana ini, ya. Nah, jadi misalnya di dalam yayasan, ya, sebagai umat awam juga perlu regenerasi, ya. Penting di dalam Buddha Sasana ini regenerasi, ya. Jadi misalnya, ya, kalian sudah belajar Abhidhamma, setidaknya, ya. Harus menghasilkan orang-orang yang bisa Abhidhamma, ya. Kalau Anda, ya, sebagai orang tua, bisa melaksanakan Pancasila, ya, delapan sila, ya. Setidaknya Anda juga bikin anak Anda bisa menjalankan Pancasila, delapan sila. Tahu kenapa harus menjalankan sila, tahu bagaimana menjalankan sila. Nah, itu diajarkan, gitu, ya. Nah, terus ke teman-teman, ya, semakin banyak orang tahu, semakin baik, ya. Buddha Sasana ini akan semakin jadi hutan yang lebat, gitu, ya. Kalau kita semuanya mengusahakan ini, gitu. Nah, kalau Anda punya jana, setidaknya, ya, memfasilitasi, atau kalau nggak bisa mengajar, ya, memfasilitasi, mengkondisikan agar orang bisa punya jana, seperti itu. Nah, jadi, kalau, ya, latihan-latihan ini kita bisa regenerasi, ya, setiap tahun, ya. Nah, itu maka Buddha Sasana ini akan terus berkembang, gitu, ya. Nah, jadi itu adalah pesan Sang Buddha. Nah, di slide yang terakhir itu, syairnya belum selesai, ya. Bisa ditunjukin slide yang terakhir. Eh, samagan, samagan, samaganang taposuko, ya. Jadi, seseorang yang berlatih, ya, dengan harmonis, nah, itu juga kebahagiaan. Orang itu akan bahagia. Jadi, kalau kita berlatih secara harmonis, jadi, di dalam yayasan, ya, di dalam keluarga, itu harus punya satu visi misi. Ya, kalau kita punya cara pandang yang berbeda, setidaknya harus satukan dulu. Misalnya, dalam satu kepemimpinan, ya, lima tahun ke depan, setidaknya harus ada satu visi misi. Apa, gitu, ya. Nah, baru nanti pada saat mengusahakannya juga harmonis. Bukannya jadi banyak cara pandang, bukannya masing-masing mengambil keputusan sendiri, gitu, ya. Nah, itu yang kita hindari. Oleh itu, oleh sebab itu, ya, Buddha bilang apa? Samagai, ya. Satu pikiran, ya. Satu pikiran, itu maksudnya. Nah, jadi ini adalah wajangan-wajangan, ya, di hari Waisak, ya. Semoga kita semakin maju dalam dhamma, selalu semakin maju dalam dhamma, setidaknya satu tahun ke depan, ya. Kita bisa selalu maju dalam dhamma. Tidak hanya diri kita sendiri, semoga kualitas dhamma yang kita kembangkan, ya, dimulai dari diri sendiri ini, bisa melimpah, ya, bisa menyebar energinya ke makhluk-makhluk di sekitar kita. Jadi semuanya terkondisi untuk melakukan, untuk selalu maju dalam dhamma. Itu yang kita harapkannya. Jadi sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri, baru kualitas itu akan meluap, ya, keluar kualitas kita itu. Nah, itu akan menginspirasi orang-orang, ya. Pada saat kita mengingatkan, memberi wajangan juga, ya, ucapan kita itu orang bisa percaya. Karena apa? Kita sendiri jalani, gitu ya. Nah, ini mulai dari komunitas yang kecil, nanti jadi komunitas di dalam rumah tangga, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, khususnya zaman sekarang, ya, di mana kita lebih banyak, waktu-waktu yang berkualitas dengan keluarga, ya, itu yang perlu kita pupuk, ya. Agar Buddha Sasana ini berregenerasi, gitu ya. Semuanya selalu maju dalam dhamma. Jadi semoga hari Waisak ini berkesan, ya, di dalam batin kita. Semoga kita ikut-ikut petunjuk Buddha, ya. Semoga kita selalu ingat petunjuk Buddha, setidaknya untuk satu tahun ke depan, ya. Dan semoga kita bisa menjalankan sesuai wajangan Sang Buddha, agar terbebas dari kabut atau debu kilesa. Sadu, sadu, sadu. Sub indo by broth3rmax